Virgaun belum menerima berkas putusan banding dari pengadilan tinggi agama DKI Jakarta terkait perceraiannya dengan Inara Rusli. Terkait putusan banding perceraiannya dengan Inara Rusli, penyanyi Virgaun disarankan untuk kasasi. Sebab putusan banding tersebut justru menguatkan putusan pengadilan agama Jakarta Barat, di mana Inara Rusli tetap mendapatkan hak royalti atas lagu Virgaun. Menurut kuasa hukum Virgaun, ada yang salah kaprah mengenai Inara Rusli mendapat hak royalti. Sehingga kuasa hukum menyarankan Virgaun untuk kasasi. Diketahui upaya banding musisi dan penyanyi Virgaun ditolak pengadilan tinggi agama DKI Jakarta. Virgaun mengajukan banding terkait perceraiannya dengan Inara Rusli. Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta menguatkan putusan yang dikeluarkan pengadilan agama Jakarta Barat. Di putusan pengadilan agama Jakarta Barat itu, Inara Rusli mendapatkan sebagian harta gonogini setelah cerai dengan Virgaun. Harta itu berupa satu rumah, mobil hingga royalti tiga lagu ciptaan Virgaun yang dituliskan setelah terinspirasi anak-anaknya. Wijayono Hadi Sukrisno, kuasa hukum Virgaun, mengatakan, pihaknya belum menerima berkas putusan banding yang dikeluarkan pengadilan tinggi agama DKI Jakarta. Menurut Wijayono, ada salah judul lagu Virgaun yang tertulis dalam putusan cerai Virgaun dan Inara Rusli di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Menurut Wijayono, jika masalah royalti lagu itu tidak diluruskan maka pembagian royalti tidak bisa dilakukan. Sementara soal rumah dan mobil, Virgaun siap berbagi rata dengan Inara Rusli. Sebelumnya, Pengadilan Agama Jakarta Barat memutus cerai perkawinan Virgaun dan Inara Rusli pada tanggal 10 November tahun 2023. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!